Kabar kasus aksi copet dan jambret di pusat perbelanjaan sering terdengar di telengah kita. Ini tips menghindarkan diri dari potensi menjadi korban aksi copet dan jambret. Pertama, pastikan barang bawaan Anda sudah aman. Jangan sampai Anda lengah. Jika tidak, maka... Tips kedua, waspadalah. Anda harus berhati-hati dengan orang yang mencurigakan. Jika tidak, maka... Tips terakhir, jangan terlalu akrab pada orang yang belum dikenal. Jika tidak, maka... Dan itulah tips dari SoloPosTV agar terhindar dari copet dan jambret. Berhati-hatilah dengan situasi sekitar Anda dan jangan lupa perhatikan barang bawaan Anda saat berada di keramaian. Terima kasih. Terima kasih.